halo assalamualaikum kembali dengan gila di video kali ini aku akan review sebuah produk skincare yang lagi booming yang murah sih harganya aku temuin itu yang banyak banget dipakai oleh para artis yang endorse sama ini aku pakai ini aku review untuk pemakaian satu bulan ya guys tapi sebelumnya jangan lupa ya subscribe like and comment biar aku lebih semangat lagi bikin video videonya ini ya guys produk yang aku bilang ini adalah white story ini aku beli empat produk ini beserta toner ini aku pemakaian satu bulan ini udah habis ini ada toner ada serumnya juga acne cream dan pembersih mukanya ini satu paket ini seharga 150an guys murah kan dapat tempat makanya aku mau coba ini ini udah memakai setelah satu bulan Oke sekarang aku akan kasih tahu cara-cara langkahnya untuk memakai skincare white story acne series ini ya jadi sebelum memakai toner muka aku udah aku bersihkan ya guys pemakaian dengan pembersih muka ini tadi di kamar mandi aku udah bersihkan jadi ini bener-bener udah udah bersih terus kita lanjut pemakaian tonernya tuangkan toner ke kapa secukupnya lalu kita tepuk-tepuk di muka pelan-pelan sampai merata ya guys keseluruh muka lalu diamkan sebentar biar meresap langkah selanjutnya kita menggunakan acne serum acne ini bagus banget nih guys sebenarnya ya DT bisa mengenyalkan kulit juga loh dan bisa lebih cepat kering kalau kita tidak ada jerawatnya usapkan secara merata ke seluruh muka lalu diamkan beberapa saat langkah terakhir kita menggunakan acne serum jadi dipakainya itu untuk yang berjerawatnya aja ya guys kita tol-total ke bagian jerawat bukan ke seluruh muka ya ini acne serumnya bagus tuh sebenarnya kalau di muka aku tuh sebenarnya cocok dia langsung cepat kering tapi setelah kering dan jerawatnya hilang dia akan muncul ke tempat di tempat jadi kesimpulannya aku masih nggak tahu nih guys muka aku ini cocok atau tidak ya menggunakan white story satu bulan ini karena sebenarnya bagus produknya apalagi menggunakan acne cream ini ini cepat sekali loh mengeringkan jerawat cuma setelah sembuh setelah kering jerawatnya akan pindah dengan jerawat baru di sebelahnya tuh dan dia tidak bisa menghilangkan bekas jerawat jadi hanya bisa menghilangkan jerawatnya aja namun tidak bisa menghilangkan bekas jerawatnya aku juga bingung nih guys ingin dilanjut atau enggak jadi kesimpulannya ini di muka aku ini cocok atau nggak cocok ya menurut aku kurang cocok ya mungkin nanti nextnya aku akan cari skincare lain yang bisa cocok di muka aku yang berjerawat terima kasih